Sebenarnya kalau kita nonton film, 95% of the times itu kita cuma melihat dua orang ngomong. Terima kasih telah menonton. Bagaimana kita membuat scene seperti ini lebih menarik dan ada substancenya? Di sini saya berusaha melakukan itu dengan membuat block yang menarik. Motivasi pemain, apa yang mereka sedang lakukan, dan juga kemana mereka bergerak itu bisa dilihat dari blocking-nya. Kita benar-benar mesti ngerti cerita kita seperti apa, objektifnya adegan itu seperti apa. Dan utamanya adalah the power dynamics-nya adegan itu seperti apa. Biasanya dalam sebuah adegan ada si pemenang, ada yang si kalah, ada yang si kuat, ada yang si lemah. Ketika kita memahami konsep ini, itu benar-benar membuka kesempatan untuk kita eksplorasi blocking yang menarik buat adegan ini. Salah satu cara saya melakukan blocking yang menarik adalah bikin pemain bergerak terus. Teknik ini bisa membantu adegan jadi lebih menarik. yang jauh jadi dekat. Alah aja kalau kerja dulu. Kita bisa amplify the power dynamic dari sebuah adegan. Dengan pemain bergerak terus, kita bisa lebih engage dengan karakter tersebut. Apa nih? Mbak Nyong. Tadi kantong pasirnya lobek, om. Lo pikir gue penjaga gue enggak apa? Di adegan ini, Mario Lewalata harus berhadapan dengan Yayu Untru yang adalah seorang gangster yang disegani. Saya harusnya semuanya ada di sini, om. Jadi, kekuatan ada di tangan Yayu. Setorannya? Itu dia, om. Saya belum bisa nyetor dulu, om. Soalnya uangnya kepake buat muterin yang lain. Tapi ntar lama ada Acah. Kemarin buat moda, om. Jadi, kita masukkan penduduk di atas pintu mereka. Kita tahu sesuatu akan terjadi. Tapi kita hanya tidak tahu apa dan ketika. Lo tau jenggong gak? Ya. 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 Hanya jenggong. Lo suka musik jazz gak sih? Hmm? Gak terangikuti dong. Pantes. Pemain gitar kan biasanya punya kekurangan dan kelebihan. nah jenggo ini jarinya yang berfungsi cuma dua tapi kalau main musik wuh kalau kita lihat dari master shot ada triangle shape antara yayu dan mario dan juga dua sosok yang gelap di samping mario ini membantu menetapkan mario sebagai poin fokus dari scene ini orang kalau dalam keadaan terpepet pasti bisa melakukan banyak hal nah itu namanya potensi nah lo punya gak punya potensi apa gak bisa jualan apa gak bisa dipercaya apa gak jujur apa gak adegan ini pun didrive oleh pergerakan karakter yayu undru yang konsisten bergerak terus contoh power dynamic dalam sebuah adegan juga bisa dilihat di film about a woman disini majikan memperlihatkan powernya by not staring at her sama sekali padahal dia sudah berdiri di depan dia belum kelihatan bentuknya yang maksudnya mau ngilangin stres malah jadi stres sendiri ketika si pembantu berubah posisi itu pertama kali kita melihat si majikan take notice of her ada apa di adegan ini si pembantu mau izin pulang ke majikannya tapi dari gelagatnya dia terlihat nervous dan ragu bukannya kamu betah kerja sama saya betah bu tapi orang tua di kampung yang minta saya pulang memangnya orang tua kamu gak ada yang ngurus sebenarnya bisa aja adegan ini dibuat si pembantu tetep berdiri terus tetapi rasanya akan beda substancenya akan beda dengan dia posisinya ada di bawah si majikan blocking seperti membuat kontras siapa yang berkuasa di adegan ini dia benar-benar perlu saya rencana saya saya akan dijemput paman saya besok pagi oh jadi kamu rencanain ini udah lama kenapa baru sekarang kamu bilang sama saya habis saya enggak enak bu terus yang ngurus saya siapa there are just so many possibilities yang kita bisa buat to make interesting blocking sekarang tinggal kita mau push creativity kita sejauh apa ya nah belom ya 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.